diketawain kita ada suara ketawa kita? ada hei ke mana? hei hei ke mana? dia ngebonceng itu apa? kuntilanak? bukan pecol kepala manusia? iya kepala manusia assalamualaikum you everybody welcome back again to rng review dengan narudiansa disini kembali lagi di segmen slice of life atau potongan kehidupan yang mana di segmen ini tuh narusumber akan bercerita tentang sesuatu yang mungkin bermanfaat menghibur memotivasi dan mungkin menginspirasi dan di video kali ini ternyata temanya masih sama yaitu tentang horror sebelum kita lanjut cerita kita kenalan dulu dengan narasumbernya silahkan bro perkenalkan dirimu nama saya Wildan Wildan Ramdani sih kebanyak kepanjangannya eee saya sehari-hari tidur makan bangun udah terus kalau misalkan kapol lagi bagus ngeringin kapol gitu entrepreneur berarti entrepreneur bukan entrepreneur sih cuman tukang jualan aja iya itu entrepreneur oh iya iya itu trading lah trading trading itu kan berdagang iya iya berdagang eee Kapolong Palawijak lah Palawijak Palawijak umur? umur sekarang mau 30 kayaknya tapi insya Allah beberapa hari lagi 30 kalau ada umur sisanya iya udah kayaknya terlalu menceng ada lagi ingin diperkenalkan kepada penonton gitu apa? kayaknya gak ada deh oke dulu kayaknya gak ada gak ada gak ada jadi mau langsung aja gitu ya oke yaudah gak usah berlama-lama kita langsung ke mode horror mau lototnya mana bro? oke bro jadi sekarang apa yang ingin kau ceritakan bro? ini cerita dari eee tiga tahun kebelakang kayaknya waktu eee belum nikah hmm saya sempet eee jadi broker broker barang antik bro oh broker pialang ya broker pialang tapi kalau di apa kalau kalau di istilah Sundanya biong biong iya biong bro aduh itu buat yang Sunda-Sunda aja kayaknya tau ya terus wah ini kan sampe kita jualan tuh nyari toke nyari toke toke eee panjang 42 heee harga te-tean padahal itu bohong bohong bukan bohong lagi bro itu kayak seakan-akan ilusi hmm toke anti terus eee batu anti cukur bantu anti cukur hmm bisa buat apa kebal hmm terus eee lagi anti basi piring anti basi hmm anti racun kayak gitu hmm abis itu eee bulu babi bulu babi hmm batarakarang batarakarang gak beda jauh lah sama jenglot hmm terus eee samurai king roll samurai king roll samurai king roll yang eee dipencet langsung keluar katanya bisa apa bisa eee ngelalahin besi wah kayak ini ya pedang-pedang di star wars wah iya kayak gitu hahaha ada dua bro bentar lagi ulangi lagi berarti disini lu nyeritain diri lu sebagai broker barang anti nah ya aduh gila ya terus kan pertama itu eee kedua yang eee apa pedang-pedang eee selendang yang bisa diputer-puter hmm yang katanya itu eee jaman dari eee peninggalan jaman jepang hmm kayak barang antik anti basi anti racun eee anti apa anti eee 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 itu eee pedang tapi disebutnya samurai ya kalo bahasa kita itu namanya samurai hmm walaupun samurai itu sebenernya itu apa eee pedang dari jepang bukan pedang dari jepang tapi orangnya samurai itu orangnya pedangnya katana ya itu tapi orang indonesia nyebutnya samurai hehehe iya betul-betul karena sudah terbiasa ya eee terus eee eee ada satu cerita waktu itu wuh ini banyak sekali cerita ya kalo kalo di-exprime satu-satunya oke hahaha gini aja pertama waktu saya nyari toke nyari toke nyari toke dulu ini nyari toke toke waktu itu tahun 2019 lah iya 2019 2019 2019 nyari toke sampai ke daerah pedalaman pedalaman lah di daerah mana saya nggak saya nggak bisa sebutkan lah ya tapi itu di Jawa Sumatera Jawa Jawa masih Jawa Barat oh Jawa Barat masih Jawa Barat nyari toke eee panjang 42 cm dapet eee saya dapet mah dapet gitu dapet mah dapet barangnya cuman yang nunggunya itu hehehe ada penunggunya ada berarti ini di daerah hutan dapetnya atau di rumah atau di mana daerah kayak ya perkampungan iya perkampungan hutan lindung sih jadi lebih tapi hutan lindung ada perkampungan gitu dan kebanyakan tanah disitu tuh HGU HGU aguna usaha yang masih milik pemerintah hmm si kampungnya ini terisolir dari dunia luar nggak juga nggak juga jadi udah ada listrik disitu ya ada cuman jalannya masih batu masih batu pokoknya daerah daerah sana lah daerah daerah selatan gitu daerah selatan hmm nah eee satu waktu main kesanalah dapet info hmm saya sama temen tuh bertiga sama waktu itu masih calon mertua hmm hmm di motor bertiga bertiga tapi dua motor malem-malem tuh berangkat hmm karena karena ada dapet info katanya ada toke disitu hmm hmm panjang 43 cm hmm kita kan mikir waduh uang nih what t3 1 2 4 Пока kan him katanya itu gunanya untuk obat hype ya kan dulu itu kalau nggak salah nggak juga sih buat apa waktu itu bukan malahan kalo di timur tengah itu dipake jualan hmm jualan Pesugihan Oh jualan untuk pesugihan Itu tuh nyarinya 42 cm Dan bukan Dan bukan Dan bukan cewek Jadi bukan betina Harus yang jantan Itu ceritanya Kalau saya denger sih Kan kebanyakannya yang Bayarnya disebutnya bayar Bayar itu orang Timur Tengah Orang Irak kebanyakan Nah udah dicari Dicari Ntar dipotong-potong Nah itu diperdagangkan Diperdagangkan ke Goib Jadi jualnya aja ke Goib Iya ke Goib Jadi satu itu Katanya Saya juga katanya ya Masih katanya kan namanya juga Uka-uka Uka-uka Satu itu tuh Bisa sampai Satu triliun Satu Satu daging Toke itu Sebenernya buat itu Tapi kan Orang lain Taunya Lebih ke Obat HIP Serumnya Serumnya Pada umumnya Iya Tapi kan Kalau misalkan nyari serum Nyari serum tuh Katanya harus 40 cm ke atas Tapi sejauh saya Main di Toke Saya belum Pernah nemuin Yang katanya Dipake untuk serum Tapi Kebanyakan Yang saya Yang saya Yang saya jalani Yang saya denger nih ya Itu buat jualan Jualan ke Goib Jadi kayak Semacam persembahan lah Ya Pesugihan Pesugihan Simpelnya itu ya Oke balik lagi ke cerita tadi Cerita tadi Jalan ya Jalan Jalan Nyari Dipikir kan Dipikir apa Udah mau kaya nih Udah di jalan Miliander Mau beli ini Beli itu Beli itu Di jalan Sama tuh Sama tuh Udah di jalan Dari Mulai masuk gangnya Kan Di perkampungan Ya perkampungan Semua rumah Masih panggung Enak asli lah Pokoknya kalo misalkan Diem disitu Enak Nyaman Tapi kan Menyimpan misteri Terus gitu Masuk Dari gangnya aja Gapuranya Kita tuh udah kaya aneh Udah Angker lah ini Keliatan angker gitu Perkampungan itu tuh Iya Ini Rumbah banyak Tapi Anyep Anyep gitu Sepi aja Hening gitu Hening Tapi ada suara Kayak Apa sih Jangkrik gitu Jangkrik banyak Kodok banyak Lewat masuk Ada yang Ngelempar Pake batu Pake batu Ke motor Ke motor Satu ke Muka temen saya Waduh Sampai Kita turun Nyari orangnya Nyari orangnya Gak ada Batunya segede apa tuh Segede tangan lah Segede tangan Kita nyari Sana sini Kirain kan begal Tapi untungnya Kita pake motor Motor tua tuh Jadi gak Itu Ya Nating tulus lah ya Kalo ilang juga Udah itu Udah apa Udah masuk Kita dilempar Kita istirahat dulu Karena kirain saya Tuh deket Ke kampung tuh Deket Padahal dari Gapura tuh Ada sekitar 5 km Buat ke kampung itu Seneng kan kita Wah pokoknya Cinta duniawi Mengalahkan Gue ibu Gak akan takut lah ya Jam berapa tuh Kira-kira Sekitar jam 11 malem Karena berangkat Dari Sukabumi tuh Jam 8 Jam 8 pagi Jam 8 malem Malem juga Habis pulang kerja Waktu itu Habis pulang kerja Waktu itu Kita juga habis Nyatai dulu lah Dari Pokoknya tau lah Nyatai yang terkenal Di arah sana Terus Abis itu Udah dilempar Udah dilempar Setnya dilempar Kita istirahat dulu Kita nyari Sampai Cilang Cilinguk Tapi Kalau misalkan Tapi Kita bertiga itu Waktu tadinya Gak bisa liat apa-apa Gak bisa liat Gak bisa liat Gak bisa liat apa-apa Gitu kan Aman aja Aman aja Tapi kita Diliatin Disitu Ngerasa Bukan ngerasa lagi Diliatin Diliatin Iya Diliatin Berarti lu juga liat gitu Iya Pas udah masuk Gak pura itu Gak pura masuk Udah ada yang ngelempar Kayaknya Kayak istilahnya Lu pulang pulang lah Lu pulang aja gitu Tapi belum ketemu manusia Ada di daru-dari Belum 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 Liatin Lu pulang aja Pulang Nah pulang Kita gak mau lah Pokoknya Masa udah sejauh-jauh Pulang tangan kosong ya Jadi tetap mencari lagi Berani lah Doa sebisa-bisanya lah Doa sebisa-bisa kita Doa apa Doa Doa ayat kursi Iya Doa yang bisa Apa Ngusir Yang kayak gitu Cuman kan karena Karena kita niatnya udah jelek Udah karena dunia Iya dunia uang lah Iya Jadi kan yang itu mah gak akan Gak akan Gak mempan lah ya Malang diketawain kita Ada suara ketawa Ada Jelas itu Langsung ketawa Jadi lu lagi baca-baca gitu Ada yang ketawain Ada Itu cewek cowok Cewek Itu baru pertama tuh Tapi gak keliatan bentuknya Belum melihat lu Belum Pas liat Lu langsung kaget Ada yang ketawain Karena itu hamparan tuh luas Ada satu pohon Satu pohon Satu pohon Kayaknya pohon mangga Pohon mangga Oke Ya emang Emang kalau itu sukanya di pohon mangga Pohon mangga Hamparan kan luas Tengah HGU Perkebunan Jelas lah Pas liat Asabah jim Kita sampai gemeter Sampai gemeter Itu di pohon mangga Di pohon mangga Pohon mangga Duduk Posisinya duduk Duduk Kakinya sambil gaya-gaya gini kan biasanya Enggak sih Enggak Yang gue liat waktu enggak Mukanya enggak kelihatan Mukanya jelas Enggak kelihatan Cuman Kita kan persiapan Bawa dupa Bawa Bawa Kepenyan Buat itu Bawa telur Lempar aja Untungnya kita kan bawa Bawa banyak lah Bawa lima Telur ayam kampung Kita lempar Istilahnya Ya kemana Tuhun Tapi lo udah ngegeter Tapi untuk bertiga Pas ini udah kabur Udah langsung Kita langsung lanjut Nah di tengah jalan lagi Di tengah jalan Udah mau deket nih Temen gue yang waktu Yang satu lagi Yang bawa motor Kesurupan Yang bawa motor kesurupan Ditempel Berat Pertanyaan berat Berat Bro 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 Berhenti dulu Gue Berat nih Berat ya Yaudah gue turun Dipijitin dulu Dipijitin Berat Pas Nah itu Dia kesurupan Wah biasa Jadi Gitulah Guling-guling 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 Apa Kita baca sebisa-bisa kita juga Itu kita gak liat tuh Gak liat Gak liat Meskitu Dia Apa Gak lama Kita Kalau Apa Kalau ini kan Kalau kata Kalau kata orang tua ya Kita baca doa Minumin ke air Bukan minumin Tunjukkan ke air Kita iniin Jadi bukan Bukan karena Apa Bukan karena Kalau katanya sih ya Jadi air Kalau misalkan kita Bacain doa Itu Partikelnya berubah Iya betul Ya Molekulnya nambah Molekulnya iya Kita minumin Kita Ituin Kemukanya Tiba-tiba Keajaibannya Bangun lah Dia Sadar Sampai dia Setelah gym Setelah gym Terus bilang Ke Kementua gue tuh Ya Pulang Mau Gitu Setelah Kuat perasaan Kata ayah tuh Iya Ayo pulang Tapi kan Gue gak Udah Gue ini ya Semangat lah Wah Masa gini aja Kan kita Mukaya nih Mukaya Yaudah lah Berangkat lagi Berangkat lagi Semangat lagi Demi mencari toke ya Pas kita lihat Dia duluan kan Kita kan di belakang Iya Bonceng kan Dia ngebonceng Itu Apa Gunting anak Bukan Pocong Pocong Ini baru lagi ya Pocong baru lagi Lu berdua kaget mungkin ya Bukan kaget lagi Tapi yaudah Biarin aja dia Yang penting Yang penting gue beres Yang penting gue aman Ini Pocong jadi Yang bikin berat mungkin Pocongnya berarti duduk Lagi duduk kayak cewek gitu ya Singkat cerita Gue sampai ke rumah Itu ke rumah apa Pemukiman ya Pemukiman Sama Apa RT Enggak sih sama langsung Ketua kampung Ketua kampung Saya Perkenalan Terus saya Saya ini Saya Dapat nomor dari Bu Anu Suruh ini Oh iya Cana saya sendiri Cana Oh iya Bapak yang tadi yang ngelepon Ya Cana Mau ngecek Toke Yaudah yuk Terus nyeritakan Pak Kenapa disini Gak pernah Katanya disini ada Sampai cerita banyak Panjang lebar Dia foto ini Di pohon Cana ini Ini Panjangnya Iya panjang Tapi TN Pakai bahasa Sunda Waktu itu Gak ada yang bisa ngambil Si toke ini Tapi tokenya Real ada disitu Real ada Ada Oke lah Kita So-soan 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 Yang penting Empatnya So-soan Datang Silah Biasa Pake Buah-buah Tapi Ada 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 yang nunggu Yang nunggunya Apa So-so Tinggi besar Tinggi besar Kita Cek lah Cek lah Cek Nah Si toke itu Gini Ini tuh sungai kecil Ada pohon besar Diseberangnya Nah kita harus nyebrang Dari kita nyebrangnya aja Kita udah Udah kejadian mistis tuh banyak Nyebrang nih Nyebrang Dianterin kan Dianterin Oh dianterin sama si tua itu aja Karena dia juga kan Pengen kaya Dia bagi-bagi Jadi effort lah Dia ya Jadi 50-50 11 mangga Pokoknya buat warga dia 50% Buat kita 50% Udah amat lah Yang penting Uang itu gak akan habis-habis Iya Empat Empat dibagi 50 itu kan berarti 2T-2T Ya Aman lah ya Udah gitu Kita dari Nyebrang kecil Sih kecil Cuma akhirnya dalam Akhirnya dalam Jadi si sungai itu kecil sebenarnya Tapi dalam Katanya kalau Banyak yang mancing juga Disitu Hanyut Gak juga banyak Banyak ikan Oh banyak ikan Ikan wonder Ikan wonder Kalau gak lubang Sidat 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 Oke ya Kebetulan waktu itu Gak ada yang Gak ada yang apa Yang gak ada yang mancing Jadi sepi Jadi sepi Malam lagi Malam Sampai setengah 12 lah Yang udah keringetan Karena takut Tapi kan karena Empatnya Empatnya Duit Duit enggak Nye 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 Nyebrang Udah nyebrang Kita biasa Istirahat dulu bentar Buka-buka bawaan-bawaan Kita ini Lihat dulu Nanya Pak Mana tokena Wah Cana Jang Belum datang Coba Bakar wangi-wangian dulu Untungnya kita kan bawa Dupa 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 Kita bakar Kita bakar Kita Bakar Kita ini Pakai telur juga Gitu kan Nah Kita Istilahnya kita minta lah Dupa ke yang Jaga disitu Pengen Minta Istilahnya kan Jadi Binatang peliharaan Mungkin deh Katanya Konon katanya Toke yang 43 cm itu Udah ada yang nunggu Dan Dan itu benar Gitu Piharaannya Piharaan Piharaan jin Gitu ya Piharaan jin Kita minta-minta Si Yang Ada yang satu aneh Waktu itu Rokok kan Rokok semua Telur yang kita bawa Itu Hancur Kita kan kaget Waduh Tiba-tiba Tiba-tiba Telur ayam kampung Atau telur biasa Ayam kampung Tiba-tiba Ada yang meladak Langsung si Toke itu Muter Dari atas ke bawah Dari pohon Dari pohon Kayaknya Pohon waru Pohon waru Kayaknya Waktu itu Pohon waru Soalnya Rindang gitu Ke bawah Lemuter nih Kita kan seneng Kayak Gak lama Dari situ Yang bunyanya Datang Itu Sadar Setengah sadar Kayak 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 kita juga Kesirap gitu Kayak Waksud Kita Diam Kita semua Matung Empat orang itu Matung Kita empat orang itu Matung Datang tiba-tiba Dari Dari belakang pohon Dari belakang pohon Yang tadi Setau kayak keluar Penuh Bulu Semua Bulu Tingginya Kira-kira berapa Tingginya Sekitar 4 meter Bulunya Itu kayak bulu Sampu ijuk Bulu Sampu ijuk Matanya merah Tapi waktu itu Tidak kelihatan Taring Taring Tidak Tidak Cuman Matanya merah Kita sampai Diam Gak bisa Gak bisa Ngapa-ngapain Gak bisa gerak Gak bisa gerak Nge-freeze lah ya Iya Jadi Kita Speechless Mau Baca pun Apa Gitu Karena emang Menggema gitu Kita Gede banget Dianya Meluarin suara Gak Gimana suaranya Aya naunjang Marane Kadiu Aya naunjang Gitu Dengan sambil jalan Jalannya aja Udah berisik Sampai lihat Gitu Aya naunjang Ada apa Ada apa Cucu Misalkan Kita Waktu itu Sempet Sekitar Sekitar 2 menit Kita diem 3 menit 5 menit Baru Kesadaran Datang nih Langsung Gak gitu Karena kita Udah Kepalang basah Udah gini Udah gitu Kita Ini Bah Ki Punten Gitu kan Kita Pengen Pengen Bawa Tokenya Bisa gak Janek gitu Itu Jelas Itu suara Itu jelas Gitu Yang kita Kalau Misalkan Dengar ke orang sih Kayak Ilusi Tapi yang 4 orang ini Semua Ngom Dengar Gitu Jadi kayak gak mungkin Itu ilusi Iya Datang Katanya Minta Kepala Kelapa Yang masih muda 4 4 4 biji Dia minta Itu syaratnya Jadi intinya Boleh Tapi dia minta Syarat itu Dan Tau gak Itu Kelapa Itu apa Kepala manusia Iya Kepala manusia Sama aja Kita kayak Mujakan Kalau gitu Pemujaan Tapi dia Tapi dia Udah Udah oke Tapi dengan syaratnya 4 kepala manusia Tapi dengan suara Yang besar gitu Bergetar Bukan bergetar lagi Kita sampe Aduh Merinding lah Kalau inget itu 2019 ya 2019 Sebelum menikah itu Sebelum menikah 2018 Sebelum menikah Sebelum menikah 2018 Sebelum menikah Udah gitu Udah apa Udah Dia Kita gak Sanggupin Kita Kayak Ditahan Bukan bertahan Nekat Nekat Jadi mau dicuri aja Tapi stoknya udah depan mata Berarti Stoknya udah Posisi ini pohon Ini pohon Ini disini nih Kita disini Ini disini Udah disini Udah depan Udah Udah tinggal Kita Tinggal ambil Kita ambil Lari gitu Kita ambil Saya yang Waktu itu Saya yang mau ngambil Saya yang mau ngambil Mau ngambil Gini Langsung gini Itu pas Sama siapa? Sama setannya Oh sama si Anggap aja Genderwo ini ya Gak tau kenapa kan Biasanya Si setan tuh Gak bisa megang manusia ya Bisanya Saya mencelakakan kan Misalnya seperti itu Dari bisikan gaib Atau dia apa Tapi anehnya Dia bisa megang Waktu itu Jadi padat Bentuknya padat Jadi anggap lah Udah masuk ke dimensi kita Iya Masuk ke dimensi kita Kita dilempar gitu Saya dilempar gitu Ke sungai itu Langsung jatuh ke sungai? Oh iya Kira-kira Jadi dihempaskan Lu tuh sama si Genderwo ini Itu berapa meter? Sekitar 3 meter lah Iya tenaga super lah Sampai Yang sana Kaget kan Kabur langsung Lari Semuanya ke lari Lu gimana? Lari Tapi kan Bok Pokoknya Apapun yang terjaris kebawah Ini pate Ini pate Jadi gimana? Balik lagi ke situ Tapi Berarti Yang tigaan itu Udah kabur Udah lari Tapi lu masih stay disitu Masih Masih itu Masih berani Masih berani Nah Lalu kita lanjut nih Lanjut nih Mau ngambil lagi Mau gini lagi nih Mau gini lagi Si tokenya Apa? Saya ditendang Mau ngambil lagi Tendang 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 Berapa meter? Sampai Nyebrang ini Nyebrang apa? Sungai Sungai Soalnya sungainya kecil Gak terlalu Besar Nyebrang sungai Dari situ Gak sadar nih Gue nih Langsung Pingsan lah Pingsan 5 meter ada Berarti termpas? Ada lah Ada Mungkin ada ya Sampai Gitu Gak ada Tau-tau Setengah jam Setengah tiga Gue bangun Gue bangun Kayak Dibawa ke alam lain Kayak dibawa ke alam lain Kayak dibawa ke alam lain Kayak Kita tuh Dijadikan Kayak dijadikan Apa ya Dijadikan budak Gitu sama mereka Di alam itu? Kayak perkampungan Perasaan gue tuh Perkampungan Banyak Rumah-rumah kuno Terus dia satu Rumahnya besar Itu yang jaga itu Yang bunyinya Si Toke tuh Dia disini Muter kesini Muter kesini Muter kesini Muter kesini Ke si genderwo itu Iya Berarti lu Anggap ini Ilusi lah Anggap jadi Lu lagi di alam lain Iya alam lain Gue tuh sambil Sambil sila Kayak gitu Sila Nah Ya Kita Kanya Kata Kata Sambilnya Sambilnya Kita Kanya orang Itu kesayangan Kesayangan gue nih Lu mau ngapain Ngambil Lihat Kayak gini Atau Lu mau Tukeran Lu yang jadi Apa Piaran Kayaknya Wah Saya Minta maaf lah Intinya Minta ampun Tapi Kata dia Gak tau kenapa Waktu itu Gini Untungnya Kurang Candina Namun Kurang Dibawa Dibawa Beneran Jadi Balik Lihat Kita Kanukya Maka Bahasa Sunda Ngomong gitu Tapi Dadanya Suaranya Besar Lihat Lihat Kanukya Jadi Bangar Mual Amun Yang Bangar Sujud Ke orang Cium Suk Yang Mane Balik Ke Lomba Mas Dan Kasur Gitu Dari Itu Ada Ada Ini Apa Ya Kayak Ada yang Manggil Gitu Dan Bangun 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 Tiba-tiba Tiba-tiba Pas bangun Udah Udah gitu kan Kayak Tersedot ke alam lain Kayak Ketarik lagi lah ya Kayak gitu lah Tiba-tiba udah Udah ada di Apa Di Tengah perkampungan Udah di Udah di ngajiin Udah di lain-lain Gitu Sang ustadnya Jadi pas bangun lo jam berapa disitu Sekitar subuh lah Subuh Dari jam 2 Sampai subuh Subuh Setengah 5 Berarti Gue kira kan baru Cuman disana baru 5 menit Bentar banget Bentar banget Berjam-jam Bangun Astagfirullahaladzim Bangun Gue kayak ngelamun Kayak Tetapkan kosong Kayak orang gila Gue mau apa gitu Gue dimana Kayaknya kayak gitu kan Sampai temen gue bilang Alhamdulillah Salam banget Alhamdulillah Salam banget Itu Yaudah Waktu itu Apa Pulang Di Sebelum pulang Gue Keingetan lagi Kata-kata dia Ada Jum Mana balik Jum Jum Mana balik Teng Teng Deng Kadyadyi Kamu Kadyadyi Dibunuh lah Ceritanya Istilahnya Mananya jadi bawaan orang Kamu Jadi bawaan Gue nih Kayak gitu Ceritanya Itu nyata Dan saksinya ada Calon mertua Iya Dan temen Temen gue itu Nah jadi Siapa sih Tadi Tapi lu gak Sampai nyum kakinya berarti Enggak Walaupun dia udah Nawarin emas kan Enggak Jadi keburu bangun Atau keburu bangun Atau ada niatan waktu itu Enggak ada Oh gak ada niatan Jadi Tetep aja lu mau Fokusnya si toke aja Iya Gak ada Bangun Sampai Ini terakhir nih Terakhir juga gini Tapi nyatanya sih Enggak juga Enggak juga Tapi endingnya lu dari situ Berarti gak hasil Gak hasil Karena udah dapet Ya dapet kayak begitulah Ancaman kayak gitu ya Kalau mau empat Kelapa ya Empat kelapa Jadi gak bisa nyanggupin lah Itu Itu cerita Sepenggal cerita Sepenggal cerita Oke 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 Ada lanjutan lagi ini Berarti Bentar deh Kayaknya waktu gak cukup Oh waktu gak cukup ya Udah Ada jam lima Oke Jadi itu aja Ada pesan yang ingin disampaikan Kalau gitu ke teman-teman Tentang dari Kejadian ini Pesennya Kalau kata gue sih Lebih ke Kalau lu misalkan Pengen usaha Usaha yang bener-bener real Yang real Yang real Yang kelihatan Jangan Dan berkah Abu-abu kayak gitu Enggak Katanya Yang belinya ada Barangnya gak ada Barangnya ada Yang belinya gak ada Kayak gitu kan Itu abu-abu Jadinya Kalau pengen usaha Usaha real lah Jualan Yang kelihatan lah Sama kita gitu Kayak Kalau misalkan lu trading Ya trading aja Porek Itu kan kelihatan Ada kantornya Kayak gitu kan Kalau gitu kan gak ada Gitu Kalau lu pengen kaya Pengen apa-apa Kerja keras lah Iya kerja keras Kerja keras tuh bukan Bukan Banting tulang Jungkir balik Sesuai porsinya lah Iya kayak gitu lah Jadi intinya sih Kalau ingin Kaya gitu ya Ingin risiko melimpah Yang paling pertama Pasti Yang jelas tuh adalah Ibadah ya gak Iya Ibadah Sedekah Lalu ikhtiar Iya kayak gitu Itulah insyaallah lah ya Ada lagi cukup Cukup Jadi nanti kalau next pertemuan ini Tentang apa nih Tentang Batara Karang Batara Karang Oke jadi teman-teman Jangan sampai kelewatannya Untuk part berikutnya Tentang Batara Karang nih Oke mungkin Itu saja ya video kali ini Semoga video kali ini Dapat bermanfaat Menginformasi juga Lalu mungkin Menginspirasi Atau mungkin menambah Pengetahuan teman-teman Tentang Toke ya Tentang penjualan toke Ternyata toke itu sebenarnya Bullshit ya Bullshit 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 Dan juga saksinya gitu Udah habis apa-apa Saya Rudy Ansah And Buya dan Ramdhani Undur diri And Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Oh, God.